Romantika Sebilah Pedang Jelit 3. Bab 5. Daya Pikat Kekasih. Salju kembali turun dengan derasnya. Bunga salju telah menyelimuti seluruh permukaan tanah, menyelimuti juga daun jendela, begitu lembut bunga-bunga salju itu persis seperti bisikan lembut seorang kekasih. Jalan raya tampak bersih bagaikan baru dicuci, walaupun tumpukan salju yang turun semalam sudah disapu ke tepian, namun bunga salju yang turun pagi ini kembali menyelimuti seluruh permukaan. Dalam suasana seperti ini, tampak dua orang masih terjaga, semalaman suntuk mereka telah bergadang. Tubuh yang duduk sambil memandang ke tempat kejauhan, meski dia memegang cawan arak namun tidak setegukpun yang dia minum, hidangan di meja pun tidak disentuhnya, dalam cuaca sedingin ini tampak hidangan itu sudah mulai membeku. Unhui duduk di sampingnya sambil menikmati semangkuk bakmi tarik. Dalam cuaca sedingin ini, bakmi tarik yang masih panas memang merupakan hidangan yang sangat nikmat. Namun paras muka Unhui sama sekali tidak menunjukkan perasaan gembira atau menikmati, berulang kali keningnya berkerut kencang, seolah-olah bakmi kuah yang sedang dimakannya sama sekali tidak lezat. Apa dia benar-benar bisa menyelamatkan Chong Huynh Yat Unhui bertanya kepada Tubuh Heng. Kalau orang lain mungkin tidak sanggup, perlahan Tubuh Heng menghirup aratnya, tapi bagi Chong Hoa, urusan ini tidak terlalu sulit, mengapa kau tidak terus terang beritahu kepadanya kalau orang yang akan diselamatkan adalah Chong Huynh Yat? Kenapa kau harus membohonginya kalau kita berterus terang, belum tentu dia bersedia menolongnya. Setibanya di penjara bawah tanah, dia pasti akan tahu kalau kita sedang membohonginya, bagaimana kalau saat itu dia menolak untuk menyelamatkannya tidak mungkin, dia pasti akan menyelamatkannya, kata Tubuh Heng yakin. Setiap orang tentu mempunyai rasa ingin tahu, dia pasti akan berpikir mengapa kita harus membohonginya, apa tujuan membohonginya setelah memenuhi kembali cawan dengan arak, kembali dia melanjutkan. Dia pasti ingin tahu apa maksud dan tujuan kita dibalik ke semuanya itu, untuk mengetahui rahasia ini, mau tidak mau dia mesti selamatkan dulu Chong Huynh. Niat setelah itu baru melihat permainan apa yang sedang kita lakukan, tapi Lokai Sian yang menjaga penjara bawah tanah bukan lentera yang kehabisan minyak, Unhui masih sedikit sanksi. Dia tak nanti akan minta tolong kepada Lokai Sian untuk selamatkan Chong Huynh, terus dia akan minta tolong kepada siapa Nyo Ching Nyo Ching Unhui tercengang, belum pernah ada seorang manusia pun bisa menyelamatkan seseorang dari tangan Nyo Ching, ada. Dan Chong Huynh pasti berhasil sahut tubuh yang sangat yakin. Baru selesai dia berkata, mendadak terdengar seseorang berseru lantang, terima kasih, terima kasih atas pujianmu dengan wajah penuh senyuman Chong Huynh melangkah masuk ke dalam ruangan. Bagus sekali, tubuh yang turut tertawa, kedatanganmu memang tepat waktu, jadi aku tidak perlu mengulang lagi apa yang barusan ku katakan, Dan, kelihatannya kau sangat memahami wataku, Chong Huynh ambil tempat duduk, menyambar cawan arak dan meneguk isinya, kau telah memperhitungkan watak dan jalan pemikiranku secara tepat sekali, sayang aku tidak mengira kalau kau bakal datang seorang diri, kadang kalau watak dan jalan pemikiran seseorang bisa sedikit melenceng dari kebiasaan, kata Chong Huynh sambil menatap tajam tubuh Heng, Kalau toh kau bisa merabawat aku sejelas itu, semestinya kau bisa menduga kalau aku pasti akan sangat penurut dengan kata. Katamu bukan lain kali aku pasti akan memperhatikan lebih seksama, bagus, tau salah dan mau berubah itu baru lelaki sejati jengek Chong Huynh tertawa. Angin di luar rumah masih berhembus kencang, hembusan angin yang membawa bau lembab daun-daunan yang telah membusuk. Walau di pagi hari, lentera masih menerangi ruangan itu, tubuh Heng sedang mengawasi api lentera dengan termangu, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Un Huye tetap sibuk dengan anglaunya, mengkonsentrasikan diri menghangati arak, sikapnya seakan dia sama sekali tidak tersangkut dengan persoalan ini. Chong Hoa menghirup araknya dengan santai, dia sama sekali tidak gelisah pun tidak usah terburu napsu, karena dia tahu tubuh Heng tentu akan memberikan sebuah jawaban yang memuaskan. Untuk sesaat suasana jadi hening, ketiga orang itu sama-sama membungkam, sama-sama tidak berbicara. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya tubuh Heng buka suara namun sorot matanya masih tetap bergeming, mengawasi lidah api di ujung lentera. Cerita tentang kedatangan pendek taku Heng Cheng dari negeri Tiantok yang membawa rahasia mumi sebenarnya bukan kabar bohong, nada suara tubuh Heng seolah datang dari kejauhan sana, tujuan kedatangannya yang paling utama adalah membawa sebuah tugas yang amat rahasia, tugas rahasia apa? Dia datang dengan membawa sebuah-sebuah nama? Benar, nama seorang pengkhianat negara, seorang penjahat penjual negara, tubuh Heng menerangkan, 20 tahun berselang, seorang pejabat kerajaan telah bersekongkel dengan seorang jenderal perang dari negeri Tiantok. Mereka berencana berhianat dan melakukan pemberontakan, setelah berhenti sejenak, sambil mengalihkan sorot matanya mengawasi wajah Chong Hoa, lanjutnya, nama yang dibawa pendek taku Heng Cheng adalah nama si pengkhianat kerajaan itu, tampaknya Chong Hoa menaruh minat yang besar terhadap kejadian yang menyangkut keamanan kerajaan. Terdengar tubuh Heng berkata lebih jauh, jauh sebelum pendek taku Heng Cheng berjumpa dengan Ti Ching Ling, kami telah melakukan kontak dengannya, maksudmu, kau dan Unhui E. Sian Seng betul, sayangnya ketika kami berhasil bertemu dengan pendek taku itu, napasnya sudah tinggal 1-2, kenapa rupanya ada orang yang datang lebih awal daripada kami, di tempat yang dijanjikan kami jumpai pendek taku itu sudah terkapar di tanah, saat itu dia sedang menulis sesuatu di lantai dengan menggunakan hidungnya yang penuh berpelepotan darah, menulis dengan hidung gumam Chong Hoa keheranan, hei, apakah kau lupa, kalau ingin menulis sesuatu harus memakai tangan tentu saja aku tahu, tapi saat itu dia sudah tidak mampu menulis dengan tangannya lagi, Unhui E. Sian Seng menerangkan, sebab kedua tangan dan kedua kakinya sudah ditebas orang hingga kutung, Chong Hoa paling benci dengan tindakan kejam seperti ini, tidak aneh dia langsung menggeram gusar. Kelihatannya orang yang berusaha membunuhnya mengira dia sudah mati, ujar tubuh Heng lagi, siapa sangka ilmu yang dilatih pendek taku Heng Cheng adalah kepandayan untuk mempertahankan diri, daya kemampuannya untuk tetap hidup luar biasa besarnya, tapi sayang baru menulis dua huruf dia sudah keburuk putus nyawa, sambung Unhui E. Sian Seng, selama hidup belum pernah kusaksikan satu sorot metu ketakutan yang begitu mengerikan daripada sorot matanya. Tidak jelas ketakutan itu lantaran dia merasa ngeri dengan Seng pembunuh. Atau dia ketakutan karena harus menghadapi maut. Mungkin saja perasaan takutnya lantaran alasan lain, kata tubuh Heng sambil menghela nafas panjang. Sayangnya, rahasia ini telah dia bawa pergi untuk selamanya, tapi kadangkala satu huruf pun sudah bisa mengungkap banyak rahasia, apalagi dia telah menulis dua huruf, apa yang dia tulis tanya Chong Hoa. Dia hanya meninggalkan dua huruf, tanpa dosa-tanpa dosa seru Chong Hoa tercengang. Benar lalu apa arti dari kedua huruf itu? Dia melambangkan apa gumam Chong Hoa, tanpa dosa itu dimaksudkan pembunuhnya yang tidak berdosa atau dia menjelaskan dirinya yang tanpa dosa kami butuh 17 tahun untuk berpikir dan menganalisa sebelum akhirnya berhasil memecahkan rahasia kedua huruf itu, ucapun Hwe Sian Seng. 17 tahun. Wow, satu perjuangan yang luar biasa, lalu rahasia apa yang berhasil kalian singkap ternyata kedua huruf itu melambangkan nama seseorang, Tuh Bu Heng menerangkan. Nama dari si pengkhianat penjual negara itu mula-mula kami pun menduga begitu, ujar Tuh Bu Heng setelah menghiru para kesetegukan, semua arsip dan buku catatan yang ada di dalam istana telah kami bongkar, namun tidak seorang pun yang ada hubungannya dengan kedua huruf itu, kami butuh waktu dua tahun lamanya untuk membongkar pula arsip yang berhubungan dengan pendekta Ku Heng Cheng, Un Hwe Sian Seng berkata pula setelah memenuhi cawan Chong Hoa dengan arak, ternyata pendekta itu berasal dari marga Chong, dia mempunyai seorang putra yang sudah belasan tahun hidup berpisah, putranya itu bernama Chong Bo Chui, Chong tanpa dosa, Chong Bo Chui, Chong si tanpa dosa, masa Seng anak membunuh bapaknya sendiri seru Chong Hoa tercengang. Menurut hasil penyelidikan kami, ternyata maksud kedatangan Ku Heng Cheng masuk ke daratan kali ini selain hendak melaksanakan tugas rahasia itu, dia pun bermaksud untuk menjumpai putranya, kini putranya berada di mana? Apa sangkut pautnya dengan masalah yang berhubungan dengan Chong Hoa? Ternyata Chong Hoa tidak lain adalah Chong Bo Chui benar, kata Un Hwe Sian Seng pula, kami duga, setelah kematian pendeta itu, seluruh rahasia yang dia bawa tentu sudah terjatuh ke tangan putranya. Oleh sebab itu kami inginkan kau pergi menolong Chong Hoa Miat, sambung tu Bu Heng, cuma kami pun berharap jangan sampai kejadian ini diketahui pihak kerajaan, termasuk Nyo Ching sekalipun, setelah melewati sebuah jembatan kecil yang berlapiskan salju, sebuah hutan bunga Bu E terbentang luas. Sisi hutan Bu E adalah ujung dari sebuah air terjun. Sebuah air terjun yang memuntahkan airnya dari tengah bukit, melatar belakangi sebuah hutan bunga Bu E yang luas. Pemandangan semacam ini persis seperti sebuah lukisan indah. Di dalam lukisan itu terdapat pula sebuah rumah kecil, juga ada manusianya. Manusia itu berpakaian panjang berwarna hijau, dandanannya amat rapi bahkan rambutnya juga disisir hingga berkilap. Di tangan kanannya terlihat menggotong sebuah gentong air, sementara tangan kirinya nampak kosong, karena dia memang berlengan tunggal. Usianya seputar 70 tahunan, tapi bila dia mati dengan teliti, usianya paling ban terbaru 4-50 tahunan. Usianya memang sukar diduga, waktu itu dia sudah menggotong-tong berisi air melewati hutan bunga Bu E memasuki rumah kayu. Dalam bangunan itu meski tiada perabotan yang mewah namun segala sesuatunya nampak bersih mengkilap, tidak sedikit debu pun yang kelihatan. Di sudut ruangan terdapat sebuah meja bulat, lelaki setengah umur itu mengambil selembar kain lap dari dalam tong air kemudian mulai membersihkan meja. Dia membersihkan dengan amat lambat tapi cermat, seakan-akan tidak satu debu pun yang boleh tertinggal di situ. Lanto Ako, kau sedang membersihkan ruangan dari balik ruangan terdengar suara teguran seorang wanita. Daripada menganggur hujin sahutnya sambil berpaling. Orang ini tidak lain adalah Singan Sin Kiam, Metu Sakti Pedang Sakti, Lanto Aseanseng, Lanit Cheng. Walaupun wajahnya nampak jauh agak tuaan namun mimik mukanya sama sekali tidak berubah, hanya sorot matanya tidak setajam tempoh hari. Sebagaimana diketahui, demi menjajal kepandayan Nyo O Ching dalam menggunakan senjata kait perpisahan, dia tidak segan telah mengorbankan sebuah lengannya. Dia pernah berjanji kepada Nyo O Ching untuk tetap tinggal di rumah kayu di luar hutan belukar itu untuk menemani Lu Siok Bun hingga sepulangnya Nyo O Ching. Tapi mengapa dia berada di sana saat ini? Apakah dia tersangkut dengan peristiwa lenyapnya Lu Siok Bun? Tirai kamar disintap orang dan muncullah seorang perempuan setengah umur. Perempuan itu berparas putih-pucat, sepasang matanya yang semula indah kini nampak sudah kehilangan pamornya, namun tidak menutupi sifat kekerasan hatinya. Wajah itu hambar tanpa perasaan, seolah dia sudah merasa hambar dalam menghadapi hirup ikutnya kehidupan duniawi. Melihat kemunculan perempuan itu, Lanto A Sian Seng segera maju menghampiri sambil menegur, Hujin, kesehatanmu belum pulih, kenapa turun dari pembaringan aku sudah bosan berbaring terus, tulang belulangku terasa pada kendor, jawaban perempuan itu kedengaran begitu tawar, begitu kesendirian dan kesepian, mumpung cuaca hari ini agak segar, aku ingin sedikit beroleh raga, Lanto A Sian Seng segera membimbingnya untuk duduk di bangku dekat jendela, perempuan itu duduk dengan perlahan lalu membuang pandangan matanya keluar jendela, mengawasi hutan bunga Bwe di kejauhan sana. Tampaknya bunga Bwe di tahun ini berkembang lebih awal, katanya lagi perlahan, ini artinya musim dingin akan datang pula lebih cepat, benar, Lanto A Sian Seng mengangguk, itulah sebabnya bunga Bwe tumbuh lebih semarak dan lebat di tahun ini, kembali perempuan itu mengalihkan sorot matanya ke tempat kejauhan sana, setelah lama sekali dia baru berkata lagi, A-A-A-I, entah bagaimana dengan bunga Bwe di sana, apakah tahun ini ikut mekar dengan indahnya? dia pasti mekar sangat indah, suhu udara di sana jauh lebih dingin daripada tempat ini, kalau tidak ada yang merawatnya, apakah bunga-bunga itu bisa mekar? dia pasti akan merawatnya dengan baik sahut Lanto A Sian Seng setelah termenung berapa saat. suasana kembali hening berapa saat lamanya, tiba-tiba perempuan itu menarik kembali pandangan matanya dan mengawasi wajah Lanto A Sian Seng lekat-lekat, tanyanya lirih, apakah dia, dia masih hidup? pasti masih hidup, jawab Lanto A Sian Seng penuh keyakinan, ada semacam manusia di dunia ini yang tidak gampang mati, kebetulan dia termasuk manusia jenis ini. hari ini sudah bulan 9 tanggal 28, berarti 20 tahun telah lewat, air mati mulai mengembang di ujung mata perempuan itu. hujin, apakah perlu aku menemanimu pergi ke sana? tanya Lanto A Sian Seng perlahan. waktunya belum tiba, mana mungkin kita boleh melanggar janji sahut perempuan itu sedih, 20 tahun sudah kita lewati, kenapa mesti kita hiraukan sisa waktu yang terus berjalan aaaai? benar juga, Lanto A Sian Seng menghela napas panjang. aku ingin tahu bagaimana keadaan Ho A Ji saat ini. mungkin dia sudah tumbuh semakin dewasa, pasti dia tambah cantik dan pintar senyuman yang menghiasi ujung bibir Lanto A Sian Seng penuh diliputi kelembutan yang mendalam. walaupun dia tahu mengenang kembali masa lalu ibarat meneguk arak yang getir, namun perempuan itu seakan rela mencicipi arak kegetiran itu. bulan 9 tanggal 28, selewat tengah hari, beruntung sinar matahari masih memancarkan cahayanya yang hangat. sinar Seng Surya yang lembut menembusi daun jendela, menerangi kulit tubuh Ho A U Gi yang halus licin bagaikan kaca, air dalam bak kayu masih tampak hangat, dia berbaring di dalam air dengan bermalas-malasan. walaupun berada dalam suasana santai, namun perasaan Ho A U Gi sangat tidak gembira. padahal bisa mandi air hangat di tengah cuaca musim salju yang begini dingin merupakan satu kejadian yang sangat mengembirakan, namun apabila seseorang sedang dirundung pikiran dan perasaan seperti apa yang dialaminya saat ini, mungkin mereka pun ikut merasa murung. sejak tiba di istana Ong Yahu tiga hari berselang, dia baru dua kali bersuah dengan ayahnya, apakah dia kelewat sibuk sehingga tidak punya waktu? ataukah sedang berusaha menghindarinya? sejak kecil dia sudah mendambakan bisa bersuah dengan ayahnya, sering kaki dia menciptakan sebuah bayangan yang indah tentang ayahnya itu, bahkan kadangkala, di tengah mimpi pun dia berharap senyuman hangat ayahnya secemerlang bintang di langit. kadangkala dia pun memungut daun kering yang berguguran di halaman rumah dan menganggapnya sebagai surat yang dikirim ayahnya, menyimpan surat itu dengan penuh seksama, lalu ketika malam sudah tiba, dia akan mengeluarkannya dan memandangnya dengan penuh kerinduan. segala sesuatu yang dialakukan pertanda betapa besarnya dia mengharapkan kehadiran seorang ayah, tapi kini, biarpun hidup seatap dengan ayahnya, namun hubungan mereka terasa lebih asing daripada orang di jalanan. Pikir punya pikir, Hoa Ugi merasa semakin sedih, tanpa terasa butiran air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Mengapa kenyataan selalu berbeda dengan impian? Air hangat dalam bak kayu semakin mendingin, Hoa Ugi tidak melanjutkan lamunannya, air yang dingin tidak lebih menyiksa daripada dinginnya perasaan hati. Daripada berjumpa, lebih baik tidak? Kini, Hoa Ugi dapat menyelami apa arti yang sebenarnya dari perkataan itu. Butir air mata perlahan-lahan meleleh keluar membasai pipinya dan menetes ke dalam air, riap air yang terjadi bagaikan pergolakan perasaan hatinya saat ini. Nona, kau baik-baik saja bukan tiba-tiba terdengar suara sapa anda yang dari luar pintu, Ongya sedang menunggu bersantap. Berbinar sepasang metu Hoa Ugi, Mimik mukanya sedikit berubah tapi tidak ketahuan dia sedang girang? Ataukah kaget? Dua orang dengan delapan macam hidangan tertata rapi di meja, selain aneka macam sayuran, hidangan daging musang buah yang langka pun ikut dihidangkan di atas meja. Apa kau terbiasa dengan hidangan di sini? Tanya Nyo O Ching. Asal kau temani, hidangan apapun akan terasa lezat, sahut Hoa Ugi dengan kepala tertunduk. Nyo O Ching merasakan hatinya pedih bagaikan ditusuk jarum tajam, dia awasi wajah gadis itu sekejap, kemudian baru katanya lagi, mumpung masih panas, makanlah yang banyak, nanti kalau sudah dingin malah kurang lezat, sembari berkata dia menghabiskan isi cawannya kemudian menuang lagi secawan penuh harak. Ayah, nada panggilan ini kedengaran begitu asing, jangan banyak minum arak, kurang baik untuk kesehatan jarang kita bisa makan bersama, aku, ayah sangat gembira, apa salahnya minum sedikit lebih banyak kembali dia meneguk habis isi cawannya. Langit semakin gelap, bunga salju kembali berhamburan di seluruh angkasa, udara yang semakin dingin membuat perasaan hatinya semakin gundah. Apa, apakah ibumu baik-baik saja tanya Nyo Ching lirih? Sebuah pertanyaan yang amat bodoh. Hoa Ugi mendongakan kepalanya, mengawasi wajah Nyo Ching sekejap lalu balik bertanya, bagaimana pula dengan kehidupan ayah selama 20 tahun terakhir aku, Nyo Ching tidak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan ini. Ibu pernah berkata begini kepadaku, nada suara Hoa Ugi kedengaran sedih dan murung, di dalam perjalanan hidupnya kali ini, dia pernah hidup, pernah mencintai, pernah datang dalam kehidupan ini, apapun akibat yang harus didoritanya, dia tidak pernah akan menyesal, pernah datang dalam kehidupan, pernah hidup dan pernah mencintai seseorang, kalau seseorang sudah pernah mengalami ketiga hal itu, apalagi yang harus disesalkan. Pernah datang, pernah hidup, pernah mencintai Nyo Ching mengangkat cawannya sambil termangu, entah sampai berapa saat kemudian dia baru melanjutkan, mengapa manusia harus hidup, apa tujuan manusia hidup di dunia ini, karena duit, karena cinta, atau karena ingin berkarya setelah menghela nafas panjang, terusnya, sayang sekali, apapun tujuanmu hidup, kemurungan dan kemas gulan tetap akan menyertai kehidupanmu, dia teguk habis isi cawannya, arak yang mengalir masuk melalui tenggorokan ke dalam lambung terasa panas bagaikan dibakar, namun sepanas apapun tidak akan mengatasi rasa sakit yang dia rasakan dalam hatinya. Hoa Ugi mengawasi ayahnya dengan penuh rasa sayang, namun dia hanya termangu-mangu. Air mata mengembang dalam kelopak matanya membuat pandangan jadi kabur, sekabur cahaya bintang di langit yang makin redup. Ayah, apakah dia, benar-benar seliai apa yang dikatakan orang selama ini tiba-tiba Hoa Ugi bertanya. Yang dia maksudkan sebagai dia adalah Ti Ching Ling. Aku hanya tahu, sejak dulu hingga sekarang, kaum sesat tidak akan bisa menangkan kaum lurus, sahutnya O Ching. Lalu, mengapa kau tidak berusaha untuk mengalahkannya dan menangkap lagi dirinya? Setiap orang yang berlatih silat, di saat ilmu silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan maka dia akan mulai merasa kesepian, karena saat itu akan semakin sulit baginya untuk menemukan seorang lawan yang benar-benar sanggup menghadapinya. Oleh karena itu ada sementara orang yang tidak segan mengharapkan kekalahan, karena dia beranggapan, asal dapat berjumpa dengan seorang lawan yang betul-betul tangguh, biar kalah pun kekalahan itu akan diterima dengan gembira. Sekalipun begitu, perasaan Nyo O Ching saat itu sama sekali tidak gembira, pikiran dan perasaan hatinya sangat kalut. Ketika secara tiba-tiba dia mendapat tahu kalau orang yang dicintai belum tewas, ketika secara tiba-tiba dia tahu kalau dirinya punya keturunan dan keturunannya mendadak berdiri di hadapannya, bagaimana mungkin perasaan hatinya tidak kalut? Waktu itu dia pun sadar, bila harus berdual melawan jago tangguh macam Tee Ching Ling dengan membawa perasaan hati sekalut ini, kecil sekali kemungkinannya untuk meraih kemenangan. Dia bukan lelaki yang takut mati, tapi dalam keadaan begini, dapatkah dia mati dengan begitu saja? Bapak 6. Pengalaman Cong Hoa Musim gugur sudah mencapai ujungnya, daun kering berguguran memenuhi seluruh permukaan bumi. Biarpun angin yang berhembus sudah makin meredah, namun bunga salju mulai berguguran di seluruh udara. Dalam suasana begini, langit terasa begitu suram, sesuam perasaan hati manusia yang sedang dirundung kesedihan. Jalan perbukitan itu berliku-liku tidak rata, namun sambung menyambung dari kaki bukit menuju ke arah kota. Meski Cong Hoa niat mengenakan satu setel baju yang masih baru, namun tidak dapat menutupi raut mukanya yang penuh kesendirian, kesepian dan penderitaan yang amat menekan batinnya. Terutama bekas bacokan golok yang melintang di antara alis matanya, terkesan perasaan sendu yang mendalam. Biarpun dia mengayunkan langkahnya cukup cepat, namun kecepatannya sangat terbatas, penghidupannya selama banyak tahun dalam penjara. Membuat semangat, kekuatan dan pamornya terlibas habis. Dengan wajah penuh keheranan dan rasa ingin tahu yang besar Cong Hoa mengawasi Kera Cong Hoa niat berjalan, dia merasa Kera orang ini berjalan amat berbeda dengan kebanyakan orang, berjalan selangkah demi selangkah. Kaki kirinya selalu melangkah lebih duluan kemudian baru disusul dengan ayunan langkah kanannya, setiap kali melangkah kelihatan sekali kalau dia amat tersiksa dan menderita. Apakah dia berjalan dengan Kera begini lantaran sudah kelelahan? Ataukah sepasang kakinya memang sudah cacat? Cong Hoa pingin sekali menanyakan persoalan ini, dia ingin tahu mengapa dia berjalan dengan Kera begitu? Namun akhirnya gadis itu mengurungkan niatnya, dia memang selalu menghargai rahasia pribadi seseorang. Dia beranggapan, setiap orang berhak untuk merahasiakan masalah pribadinya yang tidak ingin diketahui orang lain, setiap orang pun berhak untuk menolak menjawab pertanyaan yang tidak berkenan di hatinya. Sejauh Net memandang hanya salju putih yang menyelimuti seluruh permukaan, bunga salju yang masih melayang turun tiada hentinya salju telah mengotori. Rambut, wajah dan ujung hidung Cong Hoa miat, membuat tayunan langkahnya semakin melambat. Anehnya, dia sama sekali tidak berusaha untuk menyeka wajahnya dari noda bunga salju, orang ini seakan sudah begitu malas untuk hidup sehingga dia enggan untuk melakukan perbuatan apapun. Dengan susah payah Cong Hoa telah selamatkan dia dari siksaan penjara, walaupun nona ini tidak berharap orang lain menangis di hadapannya karena terharu, paling tidak orang itu harus mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Tapi dia tidak melakukannya. Dengan pandangan yang sangat tenang dia hanya mengawasi Cong Hoa sambil bertanya hambar, kau ingin aku melakukan apa untukmu? Mula-mula Cong Hoa melengat, akhirnya dengan rasa geli bercampur mendengkol ia tertawa getir dan menjawab, tidak perlu melakukan apapun, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan, kembali Cong Hoa miat mengawasinya sesaat. Setelah itu dengan kera berjalan yang sangat aneh ia mulai meninggalkan kota menuju ke tanah perbukitan itu. Tentu saja Cong Hoa harus mengikuti dari belakangnya, Cong Hoa, tujuannya menolong orang ini tidak lain karena dia ingin tahu rahasia dibalik mumi yang penuh misteri itu. Dia masih berjalan terus, walaupun tidak terhitung lamban namun setiap langkahnya dilalui dengan penuh siksaan. Kalau berjalan terus dengan kera begini, harus menunggu sampai kapan dia baru tiba di tempat tujuan? Dia tidak tahu, bahkan untuk dibayangkan pun malas. Setelah mulai berjalan, dia tidak ingin berhenti lagi, sekalipun ancaman maut sudah menanti di hadapannya, dia tidak akan menghentikan ayunan kakinya. Sebelum mencapai tujuan, dia tidak akan berhenti. Waktu itu hari masih pagi, memandang jauh ke kaki bukit di depan sana, lamat-lamat kelihatan bayangan sebuah kota. Jalan raya yang mementang dalam kota itu meski tidak terlalu panjang dan lebar, namun di sisi kiri kanannya terdapat puluhan buah warung dan toko. Saat itu suasana di jalanan itu cukup ramai, bahkan seramai suasana di kota raja, aneka macam barang di juara di situ, kaki lima memenuhi pinggir jalan. Tiba di tempat seperti ini, sepasang matu Chong Hoa segera berbinar, dia tidak menyangka kalau Chong Hui niat akan menuju ke tempat seperti ini. Sejak pandangan pertama Chong Hoa sudah menyukai suasana di kota ini, dia merasa setiap orang dan benda yang ada di situ mendatangkan kesan yang mendalam baginya, keramah tamahan penduduk di situ tebal dengan perasaan kemanusiaan. Para nona dengan dandanan yang sederhana bergerombol di muka penjual kelontong, mencari bedak dan gincu yang memenuhi selera mereka. Sementara si tau ke penjual kelontong, mencuri kesempatan untuk diam-diam melahap tau si nona bergaun merah. Nona bergaun merah itu segera tertawa cekikikan, dengan wajah memerah lantaran jengah dia buru-buru berlalu dari situ. Seorang nyonya setengah umur yang gemuk dengan membawa seorang bocah yang rambutnya dikuncir seperti sebuah mercon, mendekati penjaja makanan kecil dan membeli gula-gulali. Tiga orang kakek yang wajahnya sudah penuh keriput dimakan usia, duduk bergerombol di sudut dinding dan menikmati air teh sambil mengisahkan kembali kegagahannya di masa muda dulu. Seorang lelaki kekar berbaju kasar, dengan mendorong sebuah kereta barang bergerak dari ujung jalan sana menuju kemari, sambil mendorong keretanya dia berteriak minta jalan. Sementara di sudut lain, serombongan penjual akrobatik sedang memainkan topeng monyet. Tempik sorak yang kegap gempit tak mengiringi pertunjukan itu, banyak malah di antara penonton yang sudah kerogoh kocek dan melemparkan kepingan uang ke tengah arena. Kehidupan yang manusia, suasana kota yang tebal mendatangkan perasaan yang nyaman bagi Chong Hoa, dia berpendapat, bila seseorang dapat mempertahankan suasana seperti ini, maka tidak nanti akan terjadi kejahatan di situ. Bagi Chong Hoa niat sendiri meski dia tidak dapat mendalami suasana seperti itu, namun kepedihan yang tersirat di antara kerutan alis matanya, kini nampak jauh lebih tawar. Tanpa terasa mereka telah tiba di bagian tengah dari jalan raya itu, persis dekat lapangan di mana pertunjukan topeng monyet sedang berlangsung. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang meneriakan dua kata dengan lantang, kemudian semua peristiwa pun terjadi dalam waktu sekejap, sedemikian cepatnya sampai sebelum Chong Hoa mengetahui apa yang terjadi, semuanya telah berakhir. Ternyata dua kata yang diteriakan itu adalah kata, tanpa dosa. Belum habis teriakan itu, si monyet yang semula sedang melakukan pertunjukan topeng monyet itu sudah melompat melewati gerombolan orang banyak dan langsung mencakar wajah Chong Hoa niat. Bersamaan waktunya, perempuan setengah umur penjual gula-gulali itu pun sudah turun tangan pula, dengan satu ayunan kuat, gulali yang ada di tangannya sudah disodokan ke dada orang Shichong. Bukan cuma begitu, tiga orang kakek yang sedang duduk bergerombol pun tiba-tiba melejit ke udara, lalu dengan gerakan tubuh yang gesit mereka menyerang sepasang kaki lawan, sedangkan lelaki yang mendorong kereta barang telah memutar keretanya lalu diterjangkan ke tubuh Chong Hoi niat. Seluruh serangan yang dilancarkan hampir semuanya ditujukan ke tubuh Chong Hoi niat. Ketika Chong Hoa baru saja ingin maju memberi bantuan, tiba-tiba si nona bergaun merah yang baru saja membeli bedak itu sudah melemparkan bedak di tangannya ke wajah perempuan itu. Dalam waktu singkat bedak berterbangan di udara, menutupi seluruh pemandangan di situ, untung sebelum datangnya serangan dia sudah menyadari kalau atap rumah merupakan tempat yang paling aman untuk meloloskan diri. Maka sambil memejamkan matanya dia melejit ke udara, sesaat sebelum melompat, ia menyempatkan diri. Berteriak ke arah Chong Hoi niat, cepat sembunyi ke atap rumah dalam suasana yang amat kabur. Dia seolah menyaksikan Chong Hoi niat melompat naik ke atap rumah, dia pun lamat-lamat menyaksikan si tau ke penjual barang klontong meloloskan sebatang cambuk panjang kemudian diayunkan ke udara untuk menggulung tubuh Chong Hoi niat. Bagaikan seekor ular berbisa, cambuk panjang itu langsung menjerat tengkuk orang si Chong itu. Bagaimana kejadian selanjutnya, dia tidak tahu. Waktu itu, meski tubuhnya sudah berada di atap rumah, namun matanya tidak mampu dibuka lantaran kemasukan bedak. Dalam keadaan begini, dia hanya bisa mendengar dengan menggunakan telinga, tapi tempat yang semula ramai dan penuh suara hiruk pikuk itu tiba-tiba berubah jadi hening, sepi, tidak kedengaran sedikit suara pun, sedemikian sepinya hingga mirip dengan suasana di tanah pekuburan. Sebenarnya apa yang telah terjadi di situ, apakah Chong Hoi niat berhasil kabur dari seragapan itu, mengapa orang-orang di kota ini menyerang Chong Hoi niat secara serentak? Kenapa secara tiba-tiba suasana jadi hening, sama sekali tidak kedengaran suara? Chong Hoa ingin sekali segera mengetahui jawabannya, apa mau dikata sepasang matanya yang kemasukan bedak terasa pedih sekali, sedemikian pedihnya sehingga tidak mampu dibuka kembali. Ada angin berhembus lewat. Sebuah papan nama yang ada di sisi jalan bergoy yang kencang ketika terhembus angin, goncangan keras menimbulkan suara denyutan yang nyaring. Papan nama itu sebenarnya merupakan papan nama sebuah toko, tapi kini keadaannya sudah rongsok dan lapuk, persis seperti gigi orang tua. Di balik nodadah yang mengotori papan nama itu, lamat-lamat masih terbaca berapa tulisan, toko keluar gali. Sayang suasana di jalan raya itu jauh lebih parah ketimbang keadaan papan nama tersebut. Chong Hoa berdiri di tengah jalan dengan termangu, berdiri sambil mengawasi papan nama yang bergoy yang dihembus angin, menanti hembusan angin telah berlalu, dia baru perlahan-lahan mengalihkan pandangan matanya ke ujung jalan. Walaupun tempat itu bukan sebuah kota besar, namun kota ini amat ramai, tamu yang kebetulan dalam perjalanan dari utara ke selatan atau sebaliknya, selalu akan menginap selama 2-3 hari di situ. Tapi sekarang, keadaan kota itu seolah sebuah kota kecil yang sudah 3 tahun tidak pernah dihuni manusia. Coba kalau bukan masih terlihat sisa-sisa barang dagangan yang berserakan di sepanjang jalan, Chong Hoa akan mengira dia sedang bermimpi buruk. Seburuk apapun mimpi itu suatu ketika orang akan mendusin kembali dari tidurnya, tapi impian buruk yang dialami Chong Hoa, sampai kapan baru bisa mendusin dari tidurnya? Apakah Chong Hoa niat masih hidup atau sudah mati? Mengapa penghuni kota itu berniat membunuhnya? Kini, kemana perginya orang-orang itu? Mengapa dalam waktu sekejap sudah lenyap tidak berbekas? Mengapa Chong Hoa niat mengajaknya kemari? Mungkinkah kota kecil ini adalah kota di mana Ku Heng Cheng menemui ajalnya? Iblis bengis macam apa yang bersembunyi dalam kota itu? Apakah dia sedang menanti kedatangan orang asing, lalu menelannya bulat-bulat? Tengah hari baru saja lewat, ada sinar matahari, ada angin, tapi tidak ada salju. Dalam akhir musim gugur yang sangat dingin ini, hari ini merupakan hari yang paling hangat udaranya, namun sayang Chong Hoa justru merasakan munculnya hawa dingin dari dasar telapak kakinya dan merasuk ke dalam tulang sum-sumnya. Dalam keheningan yang mendekati suasana mati, hanya angin yang berhembus melewati jendela menimbulkan suara desis, tapi dalam suasana dan keadaan seperti ini, suara itu justru lebih mirip suara depakan sayap kelelawar yang sedang terbang keluar dari pintu neraka. Mengapa Chong Hoa masih berdiri tenang di sana? Dia sedang memikirkan semua peristiwa yang baru saja dialami. Ataukah sedang menantikan sesuatu? Kalau sedang membayangkan kembali semua peristiwa yang baru lewat, sejak awal hingga akhir dia tidak pernah bisa menyaksikan secara jelas, lalu apapula yang mesti dibayangkan? Jika sedang menantikan sesuatu, apapula yang sedang dianantikan? Menanti kemunculan orang-orang tadi? Atau kematian? Kalau kematian, apakah kematian yang kedua kalinya? Langit sudah mendekati senja, salju mulai turun membasai permukaan tanah. Ada salju, angin pun tetap berhembus. Di antara deru angin, mendadak dia menangkap suara nyanyian. Suara nyanyian yang muncul dari balik keheningan, muncul dari balik kemisteriusan, seolah-olah nyanyian yang datang dari neraka. Di ujung jalan kehidupan, lenyap musnahkan manusia. Manusia tengah di ujung jalan kematian, belum putus nyawa sudah terlanjur musnah. Begitu mendengar suara nyanyian itu, dari balik pandangan metu Cong Hoa yang kosong, tiba-tiba terbesit cahaya yang sangat aneh, terlepas seaneh apapun penampilannya waktu itu, yang pasti bukan penampilan kesedihan atau penderitaan. Suara nyanyian makin lama semakin mendekat, akhirnya muncullah seng penyanyi, ternyata dia adalah seorang pengemis. Ternyata pengemis itu berjalan keluar dari dalam ruang toko di mana masih tergantung papan namanya, toko keluar gali. Pengemis itu bernyanyi sambil menundukan kepalanya, dalam genggaman tangannya dia memegang sebiji goampo, langkahnya tidak terhitung cepat, namun dia pun tidak pernah memperhatikan jalanan. Apakah dia sudah tahu kalau kota kecil ini tidak berpenghuni? Apakah dia tahu kalau sesosok mayat pun tidak ada di situ? Maka dengan perasaan lega dia berjalan sambil menundukan kepala? Cong Hoa masih berdiri di situ, berdiri di satu-satunya tempat di jalanan itu yang masih bisa dilewati, maka tidak ampun pengemis itu pun menumbuk tubuh Cong Hoa. Kenapa kau berdiri di situ sehingga tertabrak? Aku teriakan pengemis itu ternyata keras sekali. Cong Hoa sangat geli, biasanya dia memang geli bila bertemu manusia macam begini. Sobat, siapa namamu? Aku bukan sahabatmu, kau pun bukan sahabatku. Pengemis itu melotot besar, buat apa kau menanyakan nama ku? Cong Hoa masih tetap tersenyum. Sobat, siapa kau? Kembali bertanya. Aduh, bagaimana sih kau ini? Aku paling benci kalau ada orang bertanya begitu kepadaku, siapa pula kau teriakan pengemis itu semayan keras. Aku justru paling senang bertanya begitu, siapa kau tampaknya pengemis itu memang blow on, biarpun satu pertanyaan yang sederhana namun dia mesti mengulangnya berulang kali seperti orang kebingungan saja. Sementara Cong Hoa akan berganti Caroline, pengemis itu sudah berkata duluan, dengarkan baik-baik, sekarang akan ku katakan siapa aku. Sambil menunjuk hidung sendiri, katanya, aku si Ui, bernama Syaoya, Ui Syaoya adalah aku, aku adalah Ui Syaoya, Ui Syaoya Cong Hoa sedikit tercengang. Ternyata pengemis itu bernama Ui Syaoya atau cuan muda Ui. Sudah ingat baik-baik pengemis itu seakan khawatir gadis itu lupa dengan namanya, kembali dia bertanya, siapa namaku? Siapa aku? Sudah kuingat baik-baik, kau adalah Ui Syaoya, Ui Syaoya adalah kau, betul, lain kali jangan bertanya lagi kepadaku, siapa kau pengemis itu menggelengkan kepalanya berulang kali, aku paling benci kalau ada yang bertanya kepadaku, siapa kau? Tapi orang lain justru selalu bertanya kepadaku, siapa kau? Aai pengemis itu menghela nafas panjang, tiba-tiba dia menyusup melalui bawah ketiak Cong Hoa, kemudian kabur secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Cepat sekali lari orang itu, bahkan kecepatannya tidak berada di bawah orang yang punya dasar ilmu meringankan tubuh. Tampaknya lari cepat memang merupakan kepandayan khas para pengemis. Sayang Cong Hoa dapat berlari jauh lebih cepat darinya. Hei, mau apa sih kau ini sambil berlari pengemis itu berseru dengan nafas terengah, apakah kau hendak merampas guampo yang ada di tanganku? Cong Hoa tertawa geli, tiba-tiba dia menyambar ke muka dan betul-betul merampas guampo yang berada dalam genggaman pengemis itu. Tolong, tolong, ada rampok merampas suangku kontan pengemis itu menjerit keras. Masih untung jalanan itu sepi dan tidak ada orang, kalau tidak entah apa yang akan dilakukan Cong Hoa, kalau sampai uang milik seorang pengemis pun dirampas, bukankah dia sudah menjadi seorang bandit kelas Terry? Cepat kembalikan uang itu kepada ku teriakan si pengemis semakin keras, kalau tidak, aku akan beradu nyawa denganmu, asal kau bersedia menjawab berapa pertanyaanku, bukan saja uang ini akan ku kembalikan, bahkan akan ku tambah dengan seketing guampo yang jauh lebih besar dari iang ini. Pengemis itu mengeritkan matanya berulang kali, setelah mempertimbangkan lama sekali dia baru mengangguk. Baik, apa yang ingin kau tanyakan sudah lama kau berdiam di kota kecil ini benar, apakah kau ikut menyaksikan semua peristiwa yang telah terjadi di jalanan ini tengah hari tadi? Pengemis itu kelihatan agak gemetar, tapi dia segera mengangguk. Coba ceritakan, apa yang telah terjadi di kota ini? Apakah sahabatku itu masih hidup atau sudah mati? Kemana perginya semua penghuni kota ini? Secara beruntun Cong Hoa mengajukan tiga buah pertanyaan, tapi ketiga buah pertanyaan itu seolah tiga batang tiang salju yang menghujam ke tubuh pengemis itu, tubuhnya seketika gemetar keras, bahkan giginya pun seakan sedang berkelahi. Akaku titik aku titik melihat titik tidak titik tidak melihat, pada dasarnya dia memang tidak pernah bicara secara jelas, apalagi sekarang, dalam keadaan ketakutan setengah mati, ucapannya semakin melantur tidak jelas. Mendadak Cong Hoa mengeluarkan seketing Go Ampo besar lalu digoyang-goyangkan di hadapan pengemis itu. Ternyata Go Ampo itu jauh lebih berkasiat ketimbang obat mujarab, bukan saja pengemis itu sudah tidak gemetar, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar, mengawasi Go Ampo yang ada di tangan perempuan itu tanpa berkedip. Dapatkah kau menceritakan kembali peristiwa yang terjadi tengah hari tadi? Ditanya Cong Hoa perlahan. Dapat, boleh, baru saja pengemis itu akan mengambil Go Ampo tersebut. Cong Hoa telah menariknya kembali, ujarnya, ceritakan dulu kejadiannya, kemudian baru ku berikan kepadamu. Baik pengemis itu menengok sekejap ujung jalanan, wajahnya mulai diselimuti perasaan ngeri, tampaknya dia sedang mengenang kembali kejadian yang dialaminya tengah hari tadi. Ketika kau melompat ke atap rumah, sobat yang punya bekas bacokan di alis matanya juga ikut melompat, kejadian sebelum itu sudah diketahui semua oleh Cong Hoa, justru yang dia ingin tahu adalah peristiwa yang terjadi kemudian. Ketika tahu ke penjuar Gin Chu melihat sobatmu ikut melompat, tiba-tiba dari dalam tangannya Mi, melompat keluar seutas cambuk yang amat panjang, makin berbicara pengemis itu nampak semakin ketakutan, cambuk panjang yang meliuk-liuk di udara itu seakan mempunyai mata, dengan cepatnya dia menyambar tengkuk sahabatmu, kemudian, kemudian, kemudian bagaimana tanya Cong Hoa gelisah. Kemudian, kemudian, pengemis itu menelan air liurnya sambil menatap si nona tanpa berkedip, kemudian tidak ada lagi, tidak ada lagi. Barang apa yang tidak ada lagi, tidak ada lagi, yaa tidak ada lagi, pengemis itu menyengir lirih, tak ada lagi maksudnya aku hanya menonton sampai di situ saja, karena selanjutnya aku pingsan, kau, saking jengkelnya Cong Hoa sampai tidak mampu berbicara. Kau, kau kenapa kau? Aku pun manusia yang terdiri dari darah dan daging. Memangnya kau suruh aku menyaksikan semua peristiwa tragis itu dengan metemelotot. Karena aku tidak sanggup menolong sahabatmu, maka aku pun jatuh tidak sadarkan diri, Cong Hoa hanya bisa mengawasi pengemis itu dengan metemelotot, dia tidak tahu mesti mendongkol atau deli. Mendadak pengemis itu merebut Go Ampo yang ada di tangannya sambil berseru, kau berjanji akan berikan. Go Ampo ini kepadaku begitu selesai aku menjawab pertanyaanmu, sekarang aku sudah selesai menjawab, maka Go Ampo ini sudah menjadi milikku, biarpun sudah ditanyakan, hasilnya tetap percuma, karena apa yang dia katakan, diketahui juga oleh nona itu, tapi apa yang ingin dia ketahui justru tidak terjawab oleh pengemis itu. Jika kejadian ini dialami di masa dulu, mungkin dia sudah merampas balik Go Ampo itu kemudian menghadiahkan pula dua tempel lengan keras. Untung Cong Hoa sekarang bukan manusia semacam itu, dia hanya menghela nafas sambil ujarnya sedih, pergilah, Go Ampo itu sudah menjadi milikmu, sungguh pengemis itu sedikit kurang percaya. Cong Hoa emanggut emanggut, Kau tidak akan merampasnya kembali sambil melangkah pergi, tiada hentinya pengemis itu berpaling. Cong Hoa menggeleng. Aku boleh pergi dari sini kembali dia menggeserkan tubuhnya. Sekali lagi Cong Hoa menganggut. Aku pergi dulu kali ini Cong Hoa sudah malas untuk menganggut. Aku betul-betul boleh pergi tampaknya pengemis itu seakan tidak percaya, kali ini dia malah berjalan balik satu langkah. Cong Hoa merasa muak, dia benar-benar sudah sebal untuk mendengarnya. Sekali lagi pengemis itu melangkah pergi, bisiknya, kali ini aku benar-benar akan pergi sudah selesai. Belum ributmu Cong Hoa mulai mendidih hatinya. Sudah, sudah selesai, pengemis itu segera kabur terbirit-birit. Dari kejauhan sana dia masih menyempatkan diri untuk berpaling memandang ke arah Cong Hoa. Kalau ditinjau dari mimik mukanya, mungkin dia sudah menganggap gadis itu sebagai satu makhluk aneh. Cong Hoa masih berdiri tenang di tengah jalan, paras mukanya sama sekali tidak menampilkan perubahan apapun. Namun perasaan hatinya amat kalut. Walaupun tubuh yang bisa menebak kalau dia bakal menolong Cong Hoa niat dari tangan Nyo O Ching, namun tidak seorang pun yang tahu dengan care apada menyelamatkan Cong Hoa niat dari dalam penjara. Tentu saja kecuali Nyo O Ching seorang. Tapi sekarang, jangan lagi berbicara soal Cong Hoa niat, apakah dia masih hidup atau sudah mati pun sama sekali tidak diketahui olehnya. bagaimana mungkin dia bisa menghadap Nyo O Ching? Dengan care apa pula dia memberikan tanggung jawabnya kepada Nyo O Ching? Kabur. Bisa saja dia melarikan diri ke ujung langit, sekalipun Nyo O Ching punya kekuasaan sehebat seorang kaisar pun belum tentu dia bisa berbuat banyak. Tapi gadis itu tidak sudi kabur, dia pun tidak bisa kabur. Karena itulah prinsip hidupnya selama ini. Betapapun serius dan beratnya suatu masalah, dia tetap akan menghadapinya secara jantan, betapa beratnya hukuman yang bakal dilimpahkan kepadanya, dia tetap akan menjalaminya. Yang pasti, dia tidak akan melarikan diri. Siapapun tidak akan mengawalkan permintaanmu yang kelewatan ini, Nyo O Ching berkata sambil menatap tajam wajah Cong Hoa. Tapi aku percaya kepadamu, kau boleh membawa pergi Cong Hoa miat, tapi setengah bulan kemudian harus kau bawa kembali kemari, aku pasti akan mengembalikan kemari, membawanya balik dalam keadaan utuh dengan nada serius dan meyakinkan Cong Hoa berjanji. Bila hingga waktunya kau belum juga membawa balik, aku akan menuduhmu sebagai komplotan yang bersekongkel untuk membawa kabur narapidana penting kerajaan, sepatah demi sepatah katanya Nyo O Ching berkata, kau bisa dijatuhi hukuman mati, bahkan seluruh keluargamu akan ditumpas hari ini, kendatipun jaraknya dengan setengah bulan masih ada 13 hari, namun Cong Hoa tidak tahu Cong Hoa niat berada di mana, bahkan mati hidupnya pun tidak diketahui. Dengan kera pada akan mencarinya? Kemana dia harus pergi untuk mencari jejaknya? Kegelapan malam hari akhirnya mulai menyelimuti seluruh jagad. Walaupun salju sudah lama berhenti, namun hawa yang dingin dan membeku telah mengubah jalan raya itu seakan lapisan salju yang keras, tiang salju yang bergelantungan di wulungan ruah persis seperti gigi serigala yang sedang menyeringai, seolah sedang bersiap-siap akan menggigit manusia. Tidak ada manusia yang berlalu lalang di jalanan, seluruh kota kecil itu tercekam dalam keheningan yang luar biasa, keheningan bagaikan sebuah tanah pekuburan, seluruh angkasa dan bumi seolah telah diselimuti oleh selapis hawa kematian yang membeku. Tiada angin, bahkan air hujan pun seakan ikut membeku jadi bongkahan salju. Cong Hoa duduk di dalam sebuah rumah makan, rumah makan di ujung jalan, ternyata di atas meja tersedia arak dan hidangan. Hidangan ditemukan dari dalam dapur, tentu saja arak diperoleh dari guci di belakang meja kasir. Dia duduk di sisi jendela, saling berhadapan dengan jalanan yang sepi dan mati, sorot matanya dialihkan ke ujung langit, mengawasi bayang-bayang kegelapan non jauh di sana. Dia masih tetap berada di kota kecil itu, bukan berarti dia sedang menunggu munculnya kemuk jijatan. Dalam keadaan seperti ini, dia butuh sebuah tempat yang tenang, duduk manis sambil mereka ulang seluruh kejadian yang dialaminya, dari awal hingga akhir. Tempat mana lagi yang jauh lebih tenang ketimbang tempat ini? Cong Hoa memang manusia macam begitu, Di waktu biasa, tingkah lakunya macam orang sinting, perbuatan apapun berani dilakukan, terhadap masalah apapun tidak acuh. Tapi setelah menjumpai persoalan yang pelik, dia dapat berpikir secara tenang dan kepala dingin, dia dapat menganalisa dan mengambil kesimpulan, kemudian mengatur strategi guna menyelesaikan persoalan itu. Diambilnya cawan arak di meja, lalu pelan-pelan meneguk isinya. Dia mulai mereka ulang semua peristiwa itu, sejak dia mencari Tutian dan mengajaknya bertaruh, hingga Tutian dan Unhui E. Sian Seng mengemukakan identitas sebenarnya serta tujuan mereka. Di antara peristiwa ini, semestinya tidak ada bagian yang pantas dan patut dicurigai, satu-satunya yang mencurigakan hanya munculnya seorang lelaki gelandangan yang batuk. Tiada hentinya di saat dia sedang bertaruh dengan Tutian, waktu itu si gelandangan mengucapkan berapa kata yang hingga kini masih belum dipahami maksudnya. Buat apa kenapa harus begitu sebenarnya siapakah lelaki gelandangan itu? Apa maksud dia mengucapkan dua kata itu? Kembali Chong Hoa meneguk habis isi cawannya, kendatipun kota kecil ini amat sepi dan terpencil, ternyata arak yang tersedia di situ adalah arak kenamaan Tio Kiyap Ching. Tentu saja hidangan yang tersedia bukan terhitung lezat dan mewah, tapi dalam situasi seperti ini, hidangan tersebut sudah lebih dari cukup. Chong Hoa meletakkan kembali cawan araknya, sekali lagi dia mengalihkan sepasang matanya yang bening dan penuh kehangatan itu memandang ke tempat kejauhan sana. Tubuh yang telah menggunakan T. Ching Leng sebagai umpan, memancing hingga kegembiraannya mulai berkobar maka dia pun menceritakan rahasia yang menyangkut Chong Huin niat dengan boneka mumi itu. Kalau urusan sudah menjadi begini, biar Chong Hoa tidak ingin mencampuri urusan juga sudah tidak mungkin, siapa suruh dia punya watak ingin tahu yang kelewat besar? Dia menggunakan care yang paling tidak masuk akal berhasil meminjam Chong Huin niat dari tangan Nyo O Ching, maka dia pun bersama Chong Huin niat tiba di kota kecil ini. Kemudian pada hari ini terjadilah peristiwa yang membuat kepalanya pusing tujuh keliling, kejadian aneh yang sangat mencengangkan hati. Dan akibatnya dia pun jadi perempuan linglung yang harus menunggu macam orang bodoh di tempat gersang, di mana burung pun enggan bertelur, meneguk arak pengangguran yang masam. Walaupun persoalan ini menyangkut masalah mumi yang penuh misteri, tapi secara keseluruhan rasanya tidak ditunggangi rencana busuk lainnya. Semakin berpikir Chong Hoa merasa semakin aneh dan keheranan, dia sendiri tidak tahu di mana letak keanehan itu, tapi dia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian ini. Malam, tiada rembulan tiada bintang. Rembulan dan bintang yang biasanya menghiasi angkasa, saat ini pada sembunyi semua, seolah merasa takut juga dengan suasana kematian yang mencekam kota kecil itu. Hembusan angin gunung membawa bau tanah lumpur dari tanah perbukitan di kejauhan sana, membawa pula suara batuk yang lirih. Chong Hoa seketika membelalakan matanya lebar-lebar, dia segera pasang telinga sambil mendengarkan dengan seksama. Kembali suara batuk bergema memecahkan keheningan, kali ini suara tersebut muncul dari tengah jalan raya. Tidak tahan lagi Chong Hoa melongo keluar jendela. Dari balik kegelapan malam, lamat-lamat, dia seperti melihat ada sesosok bayangan manusia sedang berjalan mendekat dari ujung jalan sana, setiap berjalan dua langkah, orang itu kembali terbatuk-batuk hingga membungkukan tubuh. Setiap kali setelah meludahkan riak kentalnya, dia baru meluruskan tubuhnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah makan itu. Menanti dia sudah muncul di depan pintu, Chong Hoa baru dapat melihat jelas raut mukanya. Dia mengenakan sebuah jubah panjang berwarna putih yang kini telah berubah jadi keabu-abuan lantaran kelewat sering dicuci, perawakan tubuhnya tinggi kurus, wajahnya pucat pias persis seperti bunga ombak samudera yang memecah di tepian karena menghantam batu karang. Usianya sudah tidak muda, di ujung matanya terlihat banyak kerutan, dari setiap kerut matanya seakan tersimpan kepedihan dan kesendirian yang dideritanya selama perjalanan hidup. Biarpun wajahnya tidak memperlihatkan perubahan perasaan apapun, tapi meninggalkan kesan hampa dan murung bagi siapapun yang memandangnya. Hanya sepasang matanya yang kelihatan masih muda. Sepasang mata anehnya itu seakan berwarna biru tua, sebiru langit di siang hari, metu itu pun seakan hembusan angin musim semi yang menggoyangkan ranting pohon liu, lembut tapi lincah. Ada tamu yang datang dari jauh, kenapa tuan rumah tidak menyapa itulah ucapan pertama yang diutarakan begitu memasuki pintu rumah makan. Ternyata dia telah menganggap tempat itu sebagai rumah kediaman Chong Hoa dan menganggap gadis itu sebagai tuan rumah. Mula-mula Chong Hoa agak melengak, tapi segera disahuknya sambil tertawa, telah kusiapkan arah kasar dan hidangan seadanya, anggap saja sebagai rasa hormatku, orang itu menarik napas panjang, lewat lama kemudian dia baru berbisik, ehm, arak bagus, jelas Tio Kiyap Ching ini paling tidak telah berusia 20 tahunan, benar-benar seorang setan arak, hanya dari baunya saja dia sudah dapat membedakan kualitas arak itu. Chong Hoa menuangkan secawan arak dan disodorkan kepadanya, lalu memenuhi juga cawan arak sendiri. Keringkan secawan arak ini ujar Chong Hoa, peduli siapakah kau dan apa tujuanmu kemari, memandang kemampuan yang baru saja kau perlihatkan, aku sudah putuskan untuk bersahabat denganmu, selesai menghabiskan secawan arak itu, lelaki setengah umur itu kembali batuk tiada hentinya, batuk yang hebat dan tiada putusnya membuat paras mukanya yang semula memucat muncul, semu merah membara. Kahaya merah yang mirip jilatan api dari neraka, api neraka yang sedang membakar tubuh dan sukmanya. Aneh, sungguh aneh, Chong Hoa mulai bergumam, aku seakan pernah bertemu dengannya. Akhirnya berhenti juga batuk lelaki setengah umur itu, dia menarik nafas dalam-dalam, mengatur nafas, kemudian memenuhi kembali cawan araknya dan mengangkat cawan itu dengan penuh keriangan. Sekali lagi kita telah berjumpa muka, terima kasih banyak atas hadiah harakmu, berjumpa sekali lagi Chong Hoa mulai berpikir, mendadak dia teringat akan sesuatu, kontan teriapnya, yee aaa. Sekarang teringat sudah aku. Bukankah kau adalah lelaki gelandangan yang berjalan keluar dari belakang pohon ketika hari itu aku sedang bertaruh dengan tutian sekulung senyuman dan segera menghiasi ujung bibir lelaki setengah umur itu. Tadi aku malah sempat terpikir akan dirimu, tidak taunya kau benar-benar telah muncul seru gadis itu lagi. Oyea apa maksud perkataan yang kau ucapkan pada hari itu? Kau benar-benar tidak mengerti tidak mengerti, lelaki setengah umur itu meneguk araknya lalu tertawa, tampaknya dia ingin batuk lagi, tapi akhirnya ditahan, ditatapnya wajah Chong Hoa sambil tertawa. Buat apa senyuman secerah udara yang baru diguyur hujan kembali tersungging di ujung bibirnya, padahal kau sudah tahu dengan jelas, tidak perlu menjatuhkan diri ke bawah, buat apa kau tetap membiarkan tubuhmu tersiksa rasa sakit dan penderitaan OHA, jadi kau telah melihatnya ujar Chong Hoa, bayangkan saja, dalam 10 menit aku harus selesai memanjat 30 batang pohon. Aku hanya rikuh untuk membuat dia kalah secara mengenaskan, kau anggap Tu Tian benar-benar telah kalah bertaruh kembali lelaki setengah umur itu bertanya. Memangnya tidak sekalipun dia tidak kalah dalam pertaruhan ini, ku jamin Tu Tian tetap akan pergi mencarimu, mencari aku Chong Hoa tercengang, lantaran urusan Chong Huin niat sebetulnya persoalan itu hanya satu urusan kecil di antaranya. Jadi masih ada urusan lain berkilat sepasang metu Chong Hoa, berarti urusan lain itulah baru persoalan besar yang sebenarnya nah begitu baru agak mirip Chong Hoa yang sebenarnya, perkataan apa itu? Tapi Chong Hoa sangat memahaminya. Jika harus ditukar dengan perkataan lain, kira-kira dia sedang berkata begini, nah begitu baru mirip Chong Hoa yang konon sangat pintar dan cekatan, Chong Hoa meneguk habis isi cawannya, kemudian menatap cahaya lentera dengan termangung. Jadi cerita tentang mumi dan pengkhianat penjual negara yang dikisahkan Tu Bu Heng, semuanya hanya cerita bualan belaka tidak? Semuanya merupakan kenyataan, bahkan kejadian sebenarnya jauh lebih serius daripada apa yang diakisahkan, kelihatannya aku harus sedikit mengubah sifat rasa ingin tahu ku, sudah terlambat kata lelaki setengah umur itu hambar, menurut apa yang ku ketahui, dalam lima hari mendatang, paling tidak akan muncul enam tujuh orang yang mencarimu. Mencari aku? Demi persoalan besar itu, kalau demi urusan besar itu, mungkin Chow Li Wu Hiang dan Siow Li Sipisau terbang sudah ikut datang sejak dulu, senyuman yang menghiasi bibir lelaki setengah umur itu makin tebal, mereka datang karena persoalan mumi, aneh, kenapa dari zaman dulu hingga sebelum kejadian ini belum pernah ada orang yang bicara soal mumi itu, tapi sekarang, tiba-tiba saja benda itu seolah merupakan harta karun, setiap orang ingin mendapatkannya, masalah ini disebabkan ada orang yang sengaja menyiarkan berita ini ke dalam dunia persilatan, benarkah rahasia seputar mumi itu sangat menarik perhatian orang banyak zaman dulu, Raja Xen Si Wong saja sampai mengirim utusan untuk mencari obat panjang umur. Apalagi kalau sekarang terdapat ilmu rahasia yang bisa membuat orang yang sudah mati bisa bangkit kembali, ujar lelaki setengah umur itu sambil tertawa getir, sesungguhnya bukan masalah seseorang bisa hidup panjang umur atau tidak, yang penting justru hidupmu cukup berharga atau tidak, mendatangkan makna yang berarti atau tidak, jika setiap orang bisa memiliki pemikiran seperti kau, dunia ini pasti aman. Manusia itu memang tidak kenal puas titik. Tidak kenal puas memang merupakan salah satu kelemahan manusia yang terbesar. Musim gugur telah berakhir, namun malam belum kelewat larut. Hembusan angin terasa makin kencang, membuat satu-satunya papan nama yang masih tersisa di kota kecil itu bergoyang tiada hentinya. Kau bilang dalam lima hari mendatang ada enam-tujuh orang akan datang mencariku, kata Chong Hoa, manusia macam apa sih? Ke enam orang itu tentu saja jagoan yang memiliki kungfu hebat, terutama tiga orang di antaranya. Chong Hoa tidak memberi komentar, tapi dia mendengarkan dengan asyik. Kau pernah mendengar tentang Seisio Li tanya lelaki setengah umur itu? Seisio Li benar lelaki setengah umur itu meneguk secawan arak, sudah enam tahun dia terjun ke dalam dunia persilatan, tapi pisau terbangnya baru digunakan sebanyak enam belas kali, tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset sorot mata lelaki itu menerawang ke tengah jalan raya. Sekalipun pisau terbangnya lebih hebat pun, ada satu hal dia tidak akan mampu menandingi Li Xin Huan, dalam hal apa pisau terbang Li Xin Huan digunakan untuk menolong orang, sementara pisau terbang dia digunakan untuk membunuh orang, kata Chong Hoa, dalam hal ini jelas dia tidak akan mampu mengungguli seolisi pisau terbang, lelaki setengah umur itu manggut-manggut, lanjutnya, nama orang yang kedua amat tersohor di seantro jagad, jarang yang tidak pernah mendengar namanya, benarkah betul, dia adalah Liongo Kong Chu Liongo dari Kuang Tong Chong Hoa berkerut kening. Rasanya cuma ada seorang Liongo di dunia kangong saat ini, wah, tampaknya sangat menarik, seru Chong Hoa, setelan termenung sejenak bertanya lagi, lantas siapakah orang ketiga? Lelaki setengah umur itu tidak langsung menjawab, sebaliknya malah perlahan-lahan mengangkat cawannya lalu menghirup isinya dengan santai, dari mimik mukanya bisa diduga kalau dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Entah sedari kapan angin telah berhenti berhembus, suasana terasa hening dan sepi, sedemikian heningnya hingga mendatangkan perasaan tidak enak bagi siapapun. Kendatipun angin telah berhenti, hawa dingin justru semakin merasuk tulang. Setelah ditunggu sekian waktu belum juga kedengaran lelaki setengah umur itu berbicara, Chong Hoa tidak sanggup menahan diri lagi, teriaknya keras, malaikat dari mana sih orang ketiga itu aku tidak tahu. Jawaban dari lelaki setengah umur itu kontan membuat Chong Hoa terperanjat, ia memandang orang itu dengan metel, terbelalat. Tidak tahu sebenarnya aku pun berharap bisa tahu siapakah dia, kata lelaki setengah umur itu sambil meletakkan kembali cawannya ke meja, konon orang itu bertingkah laku macam orang sinting, setiap hari dia selalu mondar-mandir ke sana kemari sambil memegang seketing goampo di tangannya. Dalam menak Chong Hoa segera terlintas bayangan si pengemis cilik yang dijumpainya sore tadi. Jika dia berikan goampo miliknya kepadamu sambil tertawa cengar-cengir, itu berarti sebentar lagi kau akan berpesta bersama Raja Akhirat, kata lelaki setengah umur itu lebih jauh, biasanya tidak sampai tiga hari, orang itu akan lenyap tidak berbekas memangnya kalau lenyap lantas berarti sudah mampus tanya Chong Hoa. Mati atau tidak? Paling tidak mesti ada mayatnya, tapi kalau bertemu dengan orang ini, kau tidak akan menemukan apa-apa lagi, maksudmu selain nyawanya diambil, mayatnya pun ikut diambil rasanya begitu, bayangan tentang si pengemis cilik itu semakin jelas melintas dalam benak Chong Hoa. Benarkah seorang pengemis cilik yang begitu menarik sesungguhnya adalah seorang Raja Iblis pembunuh manusia? Dari mana kau bisa mengetahui semua persoalan itu secara jelas dengan sorot metu setajam? Semilu Chong Hoa mengawasi lelaki setengah umur itu, siapa pula dirimu? Aku hanya seseorang yang sudah mati, sekilas perasaan pedih melintas di wajah lelaki setengah umur itu, semestinya aku adalah seseorang yang sudah mati, kau orang mati. Orang mati berarti setan lelaki setengah umur itu tidak menjawab, namun senyuman dingin segera tersungging di ujung bibirnya. Kau ini termasuk setan gantung atau setan penasaran, atau mungkin setan penuntut balas kembali Chong Hoa menggoda. Namanya adalah setan yang sepantasnya mampus mendadak seseorang menanggapi, suara itu seakan datang dari ujung jalan, tapi seperti juga berasal dari dalam ruangan rumah makan itu.